Oke, terima kasih sahabat rekan mitra NASA yang saya banggakan Yang selalu setia tentunya dengan produk-produk NASA Baik, untuk materi hari ini Jumat tanggal 26 November 2021 Itu dengan judul Tulang kokoh di usia lansia bersama kalsi NASA Baik, untuk mengawali kegiatan hari ini Seperti biasa, saya akan memperkenalkan diri Meskipun sudah tidak asing lagi ya Karena setiap saya ketemuan Saya pasti akan memperkenalkan diri Ini wajah saya pun selalu itu saja mungkin ya Baik, nama saya adalah DTH Kirana Rukmi Seperti biasa juga, saya akan mengawali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam selamat dan sejahtera untuk kita semua Semangat pagi, salam sehat Baik, untuk teman-teman Sebelum kita ke materi yang tadi saya sampaikan Itu tentang kalsi Saya akan kembali ke materi satu minggu yang lalu Yang dibawakan oleh Apotekal Nava Asia Ekarini Sarjana Farmasi atau Mbak Esi Itu tentang Eneslim Dan tentu saja saya disini mungkin banyak pertanyaan ya Dan pertanyaan-pertanyaan tentang Eneslim itu kemarin juga sudah banyak diurekan oleh Mbak Esi Dan saya disini hanya akan mengulang dan menambahi sedikit saja Jadi nanti mudah-mudahan akan tambah Tambah Nganu ya untuk teman-teman Jadi istilahnya bahwa Kemarin sudah di Nganu banyak Sekarang ditambahin sedikit saja Jadi kan semakin tambah Oke Pertanyaan-pertanyaan itu Salah satunya adalah Apa sih Eneslim itu di dalam kardus ini? Kemudian apa sih kalsiat dan kegunaannya? Yang jelas Eneslim ini kalsiat dan kegunaannya adalah Untuk membantu mengurangi lemak tubuh Dan kemudian Kalau yang sudah jelas Bahwa kita sudah mendapatkan izin edarnya Yaitu POM TR163297461 Dan produk Eneslim ini Bentuknya adalah Sedihannya adalah serbuk Jadi itu berbentuk adalah serbuk Untuk Eneslim sendiri Kita kemarin sudah di Nganu dengan Mbak Ishi Nanti saya akan menambah Nganu apa namanya Mengingatkan lagi Bahwa Eneslim Eneslim itu Yang jelas isinya adalah daun kemuning Kemudian ada Rimpang temulawak Kemudian ada daun jati belanda Rimpang Bungle Kemudian Kalau orang Jawa bilang Bungle Tapi ada beberapa orang Yang mengatakan Bungle Nah itu Karena saya orang Jawa Orang Jogja Mungkin lidah saya jadinya Saya terbiasa dengan menyampaikan Rimpang Bungle Kemudian Ada daun murbay Atau kalau orang Jawa Biasanya mengatakan besaran Itu daun besaran Tapi ada satu yang rekan-rekan nasa harus tahu Bahwa yang namanya daun murbay Itu banyak sekali spesiesnya Pada tahun 2006 Saya sempat membuat itu Kenapa kok berbeda-berbeda Akhirnya pada waktu itu Saya ke kehutanan UGM Di sana Saya ketemu dengan beberapa Insinyur pertanian di sana Kemudian saya sampaikan Saya bawa Bahan saya daun ini Kenapa Kok setiap saya produksi Kok Kok agak berbeda Kalau saya pakai daun yang sebelah sana Itu Kok sesuai dengan Harapan kami Kalau pakai yang daun ini Kok bisa berbeda Saya diketawakan Kenapa Sahabat nasa Bahwa Diketawakannya kena apa Ibu tahu enggak Bahwa yang namanya Daun murbay Itu banyak sekali spesiesnya Sampai tahun ini aja Itu ada 111 spesies Saya terkejut Lalu yang saya pakai ini Disampaikan Ini daun murbay Namanya katayana Yaitu Ada Dia Isinya ada Yang terbesar Komosumnya Dia 3 Komosum Saya baru tahu Oh ternyata Tidak sembarang daun murbay Yang bisa saya gunakan Sehingga ini salah satu Tugasnya Dari kita Memilih Dan spesifikasi Dari simplicia Itu adalah seperti ini Jadi tidak Sembarang daun murbay Itu bisa kita gunakan Bisa tapi Tidak sesuai Yang kita harapkan Karena daun murbay itu Isinya mungkin sama Isi yang ada dalam daun Tetapi yang kita Yang kita pakai Mungkin tidak yang ini Yang sesuai ini Jadi Yang sekian Promosum itu tadi Baik Ini sedikit tentang Daun murbay Kemudian Untuk buah delima Buah delima Kemudian ada Rimpang temugiring Kemudian kita Kita lanjut Untuk Dari apa namanya Manfaat-manfaat Dari daun kemuning Daun jati Kemudian Rimpang temulawak Itu memang kemarin Sudah Diberikan juga Dengan mbak Isi Kembali saya hanya Mengingatkan Mengulang lagi Bahwa daun kemuning Itu Berisi Kumarin Itu anti-inflamasi Anti-oksidan Kemudian Dia juga ada Taninnya Itu untuk Menurunkan Kadar lemah Di daun jati Belanda Itu dia juga ada Taninnya Itu untuk Menurunkan Kadar lemah Kemudian Flavonoid Itu untuk Anti-oksidan Kemudian Dia juga ada Damar Itu pengikat kolesterol Yang ada di daun jati Belanda Saponin Antibakteri Anti-fungsi Dan dia juga bisa Untuk menurunkan Kolesterol Kemudian Sterol Atau Amstrijen Menurunkan Kolesterol Juga Kemudian Asam Venolab Itu juga Untuk Anti-oksidan Kemudian Daun Murbay Daun murbay Itu juga Isinya adalah Flavonoid Untuk Anti-oksidan Alkaloid Anti-diabet Anti-mikroba Polifenol Anti-oksidan Kemudian Kulit buah Delima Ini ada Tanin Ada Flavonoid Dan ada Ketisin Kemudian lanjut Kemudian Rimpang Temulawak Yaitu Ada Kurumin Anti-inflamasi Dia juga Anti-oksidan Flavonoid Itu Anti-oksidan Minyak Aksiri Kemudian Dalam Rimpang Temulawak Itu juga Ada Tanin Rimpang Temulawak Juga Ada Tanin Kemudian Antara Rimpang Temulawak Temulawak Ini dia Juga Punya Flavonoid Kemudian Ada Saponin Kemudian Ada Sama-sama Ada Saponin Tetapi Yang di Rimpang Temulawak Ada Alkoloid Maaf Ini saya Rimpang Temulawak Ini ada Kedobel Tanin Di nomor Satu Dan Ada lagi Tiga Itu Tanin Tapi Berinsipnya Saya yakin Sahabat Nasa Rakan Nasa Sudah Paham Hal-hal Seperti Itu Kemudian Dari Seperti ini Seperti Perba-pedak Yang lain Yaitu Inislim Juga Kita Membuatnya Itu Untuk Saling Melengkapi Saling Mengisi Maksudnya Apa Dari Semua Bahan-bahan Itu Kita Itu Inginnya Tidak Hanya Sekedar Untuk Menurunkan Kadar Lemah Tetapi Kita Berpikir Bahwa Kita Sebaiknya Itu Kita Akan Bisa 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 Apa Namanya Balance Itu Kalau Kita Memperbaiki Fungsi Pencernaannya Dulu Jadi Pada Saat Fungsi Pencernaan Baik Tentu Saja Sesuatu Yang Masuk Dengan Yang Keluar Itu Kan Akan Seimbang Jadi Bisa Dikatakan Kita Sehat Jadi Karena Kemarin Juga Disampaikan Dengan Mbak Esi Bahwa Orang Yang Kegemukan Itu Bisa Dikatakan Obesitas Kalau Sudah Dikatakan Obesitas Itu Sebuah Penyakit Penyakit Kenapa Tanda Tanya Tanya Kenapa Berarti Antara Yang Dimakan Yang Dikeluarkan Itu Akan Berbeda Istilahnya Kalau Orang Jawa Yang Daging Dan Yang Dikeluarkan Itu Tidak Seimbang Sehingga Itu Menjadikan Sebuah Penyakit Sehingga Untuk Eneslim Itu Bagaimana Kita Akan Memperbaiki Fungsi Pencernaan Jadi Kalau Fungsi Pencernaan Sehat Kita Menurut Apa Namanya Kadar Lemak Kita Hantam Itu Kita Berharap Itu Fungsinya Akan Kembali Sehingga Bisa Dikatakan Juga Bahwa Eneslim Itu Selain Untuk Menurunkan Berat Badan Itu Sebenarnya Kita Juga Untuk Memperbaiki Fungsi Pencernaan Jadi Pernah Banyak Pertanyaan Kenapa 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 Minum Ini Kok Justru Naksu Saya Makan Banyak Kemudian Balas Pertanya Apakah Dengan Naksu Makan Banyak Dan Makannya Dituruti Itu Anda Tambah Gemuk Dia Menjawab Timbangannya Enggak Malah Ada Yang Menurun Saya Sampaikan Iya Karena Bahwa Berarti Eneslim Ini Sudah Berfungsi Untuk Juga Memperbaiki Fungsi Pencernaan Kemudian Saya Sampaikan Juga Apakah Kalau Kita Lapar Terus Kita Makan Ya Tentu Saja Kita Tetap Ajar Menjaga Pola Makan Itu Pasti Karena Kalau Apa Namanya Kita Nekat Makan Sudah Kenyang Dimakani Juga Nanti Akhirnya Tidak Baik Juga Jadi Tetap Saja Apa Yang Disampaikan Dengan Mbak Esi Kemarin Yaitu Pola Makan Juga Diperbaiki Olahraga Jelas Olahraga Itu Kesehatan Karena Apa Itu Semuanya Akan Berfungsi Itu Kan Juga Diimbangi Dengan Olahraga Juga Rakan Asa Jadi Teman Teman Juga Harus Apa Namanya Harus Benar 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 Menjaga Semuanya Kemudian Kemarin Juga Disampaikan Mungkin Dengan Obat Obatan Sehingga Banyak Ya Rakan Rakan Yang Banyak Orang Itu Hanya Sedikit Obat Sedikit Obat Itu Banyak Sekali Sementara Obat Obat Itu Semuanya Mohon Maaf Menurut Saya Dia Meninggalkan Residu Nah Di Innistream Ini Kita Berharap Ada Bahan Yang Untuk Menurunkan Kadar Lemak Itu Tadi Dalam Hal Ini Mungkin Kalau Saya Mau Bicara Secara Vulgar Aja Ya Kita Itu Pengen Kuruskan Dihantam Lemak Lemak Itu Untuk Hantam Lemak Lemak Itu Kalau Kita Analogikan Dengan Sebuah Perang Orang Itu Kan Butuh Tenaga Butuh Pikiran Butuh Ini Sehingga Semuanya Harus Di Imbangi Dilapisi Sehingga Inisli Masuk Ada yang Menghantam Lemak Tetapi Ada yang Membersihkan Pencernaan Bahkan Kemudian Ada yang Melapisi 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 Lambung Karena Disini Juga Ada Temulawak Sehingga Kita Berharap Bahwa Inislim Ini Bisa Untuk Selain Mengurangi Lemak Dalam Hal Ini Bukan Berarti Orang Bisa Jadi Kurus Sekali Enggak Karena Kalau Kurus Sekali Itu Juga Tidak Sehat Sehingga Disini Maksudnya Benar-benar Berfungsi Normal Sehat Untuk Inislim Ini Kemudian Mungkin Saya Tidak Terlalu Banyak Lagi Karena Ini Tambah-tambah Nya Sedikit Lagi Lalu Pertanyaannya Aman Enggak Sih Dikonsumsi Inislim Kalau Menyatakan Aman Yang Jelas Kita Sudah Ada Ijim Edarnya Sehingga Secara Manusia Secara Ini Kita Sudah Aman Kalau Jaminan Insyaallah Yang Menyamin Tuhan Aja Sehingga Kita Memang Kita Beritian Kita Berusaha Semaksimal Mungkin Untuk Menjadi Sehat Karena Inislim 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 Adalah Produk Untuk Menyehatkan Juga Karena Yang Berkaitan Dengan Berat Badan Kemudian Bagaimana Cara Konsumsinya Kemarin Sudah Dijelaskan Mbak Aisy Mengkonsumsi Itu Sehari Tiga Kali Itu Memang Sebaiknya Sebelum Makan Seperti Biasa Yang Namanya Bahan-Bahan Herbal Itu Memang Sebaiknya Kita Konsumsi Sebelum Apa Namanya Sebelum Makan Karena Biar Dia Optimal Untuk Bereaksinya Dan Tidak Keserap Dengan Bahan-Bahan Yang Lainnya Kemudian Mungkin Dari Saya Inislim Sudah Cukup Semoga Rekan-Rekan Tomitranasa Tambah Sedikit Puas Dari Penjelasan Saya Yang Hanya Sedikit Menambahi Dari Apa Kemarin Dijelaskan Oleh Rekan Saya Mbak Aisy Kita Tetap Semangat Kemateri Hari Ini Yang Akan Dibawakan Oleh Rekan Saya Kris Nanti Untuk Itu Saya Ucapkan Terima Kasih Dan Ini Waktu Saya Serahkan Kepada Rekan Saya Kris Nanti Silahkan Kris Nanti Untuk Melanjutkan Terima Kasih Nanti Buh Atas Nanti Nanti Rekan Nasa Mari Lagi Bertemu Dengan Saya Dengan Tema Tulang Kokoh Di Usia Lansia Bersama Kalsi Nasa Oke Perkenalan Dulu Ya Kenakan Nama Saya Kris Nanti Angela Sari Kemarin Sudah Ketemu Saya Di Produk NLCT Nah Pesan Saya Untuk Teman Teman Jangan Lupa Untuk Selalu Merawat Tulang Dan Jangan Sampai Kita Terlambat Dalam Merawat Tulang Nah Sebenarnya Tulang Ini Apa sih Kenapa Kita Harus Merawat Tulang Itu Alasannya Apa Pengaruhnya Apa Untuk Hidup Nah Ternyata Tulang Kita Itu Merupakan Salah Satu Anggota Gerak Tulang Kita Juga Merupakan Kerangka Tubuh Bisa Dibayangkan Teman Teman Rekan Nasa Kalau Kita Tidak Punya Tulang Tubuhnya Mesti Tidak Berbentuk Jadi Memang Tulang Kita Membentuk Kita Jadi Begini Jadi Tulang Kita Sebaiknya Harus Dijaga Tulang Kita Ternyata Tersusun Dari Garam Mineral Terutama Garam Dapur Dan Juga Zat Kapur Tulang Kita Susunannya Seperti Matrix Gitu Teman Teman Jadi Dia itu Ada Lubang Lubangnya Gitu Di tengah Seperti Lubang Bukan Lubang Benaran Oke Tulang Kita Terbagi Menjadi Dua Yaitu Ada Tulang Yang Rawan Dan Tulang Keras Tulang Rawan Ini Yang Seperti Apa Tulang Keras Seperti Apa Jadi Gini Teman Teman Pasti Sudah Familiar Sekali Dengan Sekarang Itu Istilah Babyshoot Yang Bayi Baru Lahir Sebelum 7 hari Itu Nanti Dibentuk Yang Melingkar Melingkar Gitu Ya Jadi Memang Tulang Bayi Waktu Setelah Lahir Itu Memang Masih Termasuk Kedalam Tulang Rawan Yang Dia Itu Bisa Lentur Jadi Memang Makanya Ada Babyshoot Memang Karena Dia Masih Bisa Dibentuk Bentuk Gitu Nah Jadinya Kalau Sekarang Sudah Bertambah Dewasa Itu Memang Tulang Rawan Kita Lama Berubah Menjadi Tulang Keras Nah Sisa Tulang Rawan Kita Itu Ada Di Gendang Kelinga Ada Juga Di Tulang Hidung Itu Masih Tulang Rawan Jadi Memang Dia Itu Sebenarnya Tulang Tapi Kalau Kita Pegang Dia Rasanya Masih Lunak Selanjutnya Ke Tulang Keras Tulang Keras Ini Dia Sudah Mendapatkan Kebedatan Tulang Dari Zat Zat Yang Kita Makan Sehari Hari Nah Si Tulang Keras Ini Memang Fungsinya Untuk Rangka Tubuh Jadi Dia Untuk Menegakkan Tubuh Untuk Menopang Tubuh Jadi Memang Dia Itu Kalau Dibigang Memang Keras Oke Teman-teman Asa Jangan lupa Rekan-rekan Yang lain Yang belum Bergabung Silahkan Diajak Untuk Bergabung Supaya Kita Mendapatkan Ilmunya Lebih Bermanfaat Lagi Lebih Tersebar Fungsi Tulang Sendiri Seperti Yang Sudah Saya Sebutkan Tadi Dia Memberikan Bentuk Pada Tubuh Kalau Misalkan Tubuh Kita Tidak Ada Tulang Pastikan Jadi Kayak Tubuh Baji Waktu Habis Lahir Meliuk Kesana Meliuk Kesini Mau Jalan Juga Susah Jadi Memang Tulang Itu Sangat Bermanfaat Bagi Tubuh Kita Selain Itu Tulang Sebagai Alat Gerak Pasif Jadi Memang Kaki Tersusun Dari Tulang Jadi Kita Bisa Berjalan Karena Ada Tulang Yang Berada Di Kaki Kita Nah Tulang Menjaga Dan Menegakkan Tubuh Bisa Dibayangkan Kalau Ada Tulang Kita Yang Patah Itu Pasti Tegak Tidak Bisa Tegak Tulang Itu Sebagai Perlekatan Otot Nah Otot Itu Yang Menggerakkan Kita Jadi Setiap Kita Berjalan Bergerak Menulis Itu Digerakkan Oleh Otot Nah Si otot Ini Melakat Pada Tulang Selain Itu Si tulang Ini Juga Melindungi Organ Vital Bisa Dibayangkan Teman Teman Kalau Otak Kita Itu Tidak Dilindungi Tolang Tengkorak Yang Ada Di Kepala Itu Gimana Otak Jadi Kelihatan Gitu Ya Kena Benturan Dikit Dia Langsung Rusak Jadi Memang Tulang Ini Sangat Bermanfaat Bagi Tubuh Kita Sehingga Kita Wajib Menjaga Tulang Selanjutnya Untuk Kerusakan Tulang Sendiri Itu Ternyata Ada Banyak Yang Pertama Ada Patah Tulang Yang Kedua Ada Kelainan Bentuk Seperti Skoliosis Ada Lordosis Dan Juga Kifosis Ada Juga Perakuhan Tulang Atau Disebut Juga Osteoporosis Nah Untuk Kerusakan Tulang Sendiri Itu Begini Gambarnya Ini Yang pertama Ini kan Ada Gambar Dia Tulangnya Itu Lurus Dari Balakang Dia Normal Nah Untuk Skoliosis Sendiri Ini Terjadi Pembekokan Tulang Ini Bisa Ke Kanan Atau Ke Kiri Ini Bisa Disebabkan Karena Posisi Duduk Yang Salah Atau Posisi Tidur Yang Salah Ini Terjadi Selama Bertahun Tahun Nah Jadi Kalau Ini kan Bisa Dilihat Dari Belakang Dia Pundaknya Berbeda Kalau Teman Memperhatikan Punggung Sendiri Coba Dicek Nanti Apakah Dia Pundak Kita Itu Sama Atau Tidak Jadi Dia Kalau Misalkan Tidak Sama Itu Pasti Ada Pembekokan Tulang Di Bagian Belakang Sini Nah Kalau Dilihat Dari Samping Tulang Yang Normal Itu Tulang Belakang Yang Normal Itu Gini Bentuknya Seperti S Tapi Tidak Yang Terlalu Signifikan S Tipis Nah Kalau Nanti Nanti Ada Kelayan Kifosis Kifosis Itu Dari Tampak Samping Dia Seperti S Tapi Yang Atasnya Lebih Menjorok Kalau Dilihat Dari Depan Lebih Ke Bungkuk Ini Juga Karena Posisi Duduk Yang Salah Biasanya Kalau Yang Suka Bungkuk Terus Tidak Pernah Tegap Badannya Itu Lama Lama Akan Membentuk Kifosis Lalu Selanjutnya Ada Lordosis Lordosis Ini Lordosis Ini Lebih Ke S Yang Depan Itu Dia Terbentuk Ini Biasanya Nanti Jadinya Terlalu Tegap Kalau Untuk Flatback Sendiri Dia Ini Telang Pada Bagian Punggung Dia Tidak Membentuk S Tapi Langsung Kepalanya Gini Jadi Datar Kalau Yang Flatback Selanjutnya Lanjut ke Osteoporosis Osteoporosis Ini Adalah Penyakit Yang Menyebabkan Penipisan Atau Kelemahan Tulang Si Osteoporosis Ini Disebabkan Karena Tulang Kita Mengalami Kerapuhan Jadi Yang Tadinya Kuat Tulang Keras Tadi Kuat Nah Itu Dia Lama Lama Merapuh Merapuh Seperti Kalau Kayu Kayu Yang Sudah Lapuk Itu Mudah Dipatahkan Kurang Lebih Osteoporosis Seperti Itu Kawan Kawan Nasab Nah Osteoporosis Sendiri Ternyata Ternyata Tidak Cuma Di Indonesia Ternyata Dia Di Seluruh Dunia Setiap Tiga Detik Terjadi Satu Fraktur Patah Tulang Akibat Osteoporosis Nah Seperti Yang Saya Analogikan Tadi Kayu Yang Sudah Lapuk Yang Dia Itu Kalau Kayu Misalkan Dia Lama Lama Kena Hujan Nih Kan Dia Nanti Lama Lama Kalau Terserap Air Larapu Dalamnya Terus Dia Lebih Mudah Dipatahkan Padahal Awalnya Sangat Kuat Kayu Itu Kalau Dipatahkan Tidak Bisa Lama Lama Dia Akan Patah Juga Nah Dari Seluruh Dunia Satu Dari Tiga Perempuan Dan Satu Dari Lima Laki Berusia Lebih Dari 50 Tahun Akan Mengalami Fraktur Atau Patah Tulang Karena Osteoporosis Jadi Memang Osteoporosis Ini Bukan Cuma Di Perempuan Tapi Di Laki Laki Pun Juga Dan Ini Juga Tidak Cuma Di Indonesia Tapi Di Seluruh Dunia Jadi Memang Ini Harus Kita Perhatikan Ini Sumber Dari Sumber Infodatin Atau Pusat Informasi Dan Infosat Data Dan Informasi Dari Kemenkas Nah Untuk Gambaran Osteoporosis Sendiri Seperti Yang Saya Analogikan Tadi Nah Ini Tulang Normal Kita Itu Gini Dia Padat Matrixnya Itu Banyak Tapi Lama-lama Seiring Bertambahnya Usia Atau Karena Efek Obat Tertentu Tulang Kita Ini Matrixnya Jadi Melebar Melebar Gini Jadi Dia Lebih Lebar 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 Rombanya Lebar Nah Lama-lama Kalau Semakin Melebar Itu Tulangnya Akan Lebih Mudah Patah Terkena Benturan Sedikit Patah Menahan Sesuatu Sedikit Patah Padahal Memang Tulang Itu Menukang Tubuh Kita Jadi Memang Sangat Berbahaya Sekali Apabila Kita Sudah Mengalami Perapuhan Tulang Nah Osteoporosis Sendiri Terbagi Menjadi Dua Yaitu Osteoporosis Primer Dan Osteoporosis Sekunder Untuk Primer Itu Dibagi Ada Dua Teman-teman Yang Pertama Ada Tipe 1 Yaitu Postmenopausal Untuk Yang Tipe 1 Ini Misalnya Terjadi Pada Wanita Yang Sudah 10 Atau 15 Tahun Menopaus Jadi Kita Ketika Yang Wanita Menopaus Dia Kekurangan Hormon Esterogen Nah Hormon Esterogen Kita Bermanfaat Untuk Menguatkan Tulang Sehingga Ketika Produksi Hormon Itu Berkurang Atau Tidak Sama Sekali Itu Menyebabkan Kita Itu Tulangnya Menjadi Lebih Rapuh Jadi Memang Ini Harus Hati-hati Makanya Untuk Perempuan Juga Ketika Mens Atau Sebelum Menopaus Itu Konsumsi Banyak-banyak Makanan Yang mengandung Kalsium Nah Selanjutnya Ada dua Tipe Dua itu Senilai Untuk Tipe Senilai Ini Terjadi Pada Usia Biasanya 70 Tahun Ini Karena Kebedatan Tulang Kita Berkurang Secara Signifikan Sehingga Memang Kita Itu Harus Menjaga Tulang Sejak Dini Untuk Yang Usia Lebih Lanjut Biasanya Juga Harus Sangat Diperhatikan Di Kebedatan Tulang Ini Selanjutnya Ada Osteoporosis Sekunder Osteoporosis Sekunder Ini Terjadi Akibat Konsumsi Obat-ubatan Tertentu Seperti Kortikosteroid Kortikosteroid Ini Contohnya Seperti Dexametason Nah Ini Hati-hati Yang Sering Makan Dexametason Ini Ternyata Dia Berefek Pada Tulangnya Jadi Dia Itu Nanti Bisa Menyebabkan Tulangnya Itu Merapuh Selanjutnya Ada Obat-obat Sitostatik Atau Obat Kanker Ada Obat Metroteksat Dan Obat-obat Lainnya Lagi Faktor Resiko Osteoporosis Osteoporosis Ini Terjadi Kenapa Apa Yang menyebabkan Osteoporosis Yang pertama Kurang Aktivitas Fisik Jadi Ternyata Kita Berjalan Bisa Lebih Menguatkan Tulang Nah Ini Pada Rajin Jalan-jalan Tidak Sekarang Jangan Sampai Kita Menyesal Di Kemudian Hari Jadi Sejak Gini Kita Harus Selalu Rutin Untuk Menjaga Kesehatan Kita Sendiri Karena Tubuh Kita Itu Tanggung Jawab Kita Jadi Kita Harus Rajin Untuk Mengakukan Aktivitas Fisik Yang Selanjutnya Ada Asupan Kalsium Rendah Asupan Kalsium Rendah Ini Sangat Berpengaruh Bagi Tulang Karena Seperti Yang Sudah Saya Sampaikan Tadi Bahwa Tulang Kita Itu Isinya Itu Kan Dari Garam Dapur Dan Juga Ada Zat Kapur Nah Zat Kapur Ini Kan Sama Dengan Kalsium Itu Sehingga Kita Itu Harus Makan Cukup Dengan Kalsium Oh Ya Satu Lagi Yang Tadi Sudah Disebutkan Bahwa Indeks Masa Tubuh Itu Tidak Boleh Lebih Tapi Tidak Juga Boleh Kurang Ternyata Indeks Tubuh Di Bawah 19 Itu Dia Berpotensi Untuk Mengalami Osteoporosis Lebih Tinggi Jadi Harus Hati Hati Teman Teman Lalu Selanjutnya Ada Konsumsi Minuman Tinggi Alkohol Dan Kafein Ini Juga Berpengaruh Yang Selanjutnya Ada Kebiasaan Merokok Selanjutnya Ada Pertambahan Usia Nah Memang Pertambahan Usia Ini Sangat Berpengaruh Bagi Tulang Karena Sudah Ketika Masuk Usia 30 Tahun Ini Kebadatan Tulang Itu Berkurang Sekitar 10-20 Persen Setiap Tahunnya Jadi Memang Kita Harus Menjaga Tulang Itu Sejak Dini Bukan Di Saat Usia Lanjut Karena Memang Saat Usia Lanjut Itu Kita Adalah Bagusnya Itu Merawat Jadi Memang Untuk Penjagaan Sendiri Untuk Perawatan Sendiri Memang Lebih Bagusnya Dimulai Ketika Masih Muda Untuk Jenis Kelamin Perempuan Lebih Beresiko Lebih Beresiko Untuk Terkena Osteoporosis Ini Karena Kalau Untuk Perempuan Sendiri Kan Pada Usia Tertentu Sudah Berhenti Height Jadi Hormon Esterogen Menurun Apalagi Untuk Perempuan Ketika Hamil Dia Membutuhkan Asupan Kalsium Yang Banyak Sehingga Asupan Kalsium Yang Dimakan Itu Dibagi Dua Dengan Janin Nanti Kalau Kurang Konsumsi Kalsium Itu Akan Membuat Si Kalsium Dari Tubuh Dari Tulang Tulang Ibunya Itu Diserap Oleh Janin Sehingga Ibunya Jadi Tulangnya Lebih Rapuh Untuk Kejala Osteoporosis Sendiri Kawan Kawan Bisa Kita Lihat Di Sini Awalnya Gambar Seharusnya Itu Yang Hitam Putih Lalu Setelah Karena Timbul Osteoporosis Posturnya Jadi Membungkuk Ini Yang Terlihat Lalu Selanjutnya Lebih Sering Sakit Punggung Nah Ini Untuk Teman Teman Yang Lebih Sering Sakit Punggung Hati Hati Sudah Mulai Untuk Merawat Tulangnya Sudah Mulai Konsumsi Makanan Makanan Yang Mengandung Kalsium Jangan Sampai Kita Menyesal Di Kemudian Hari Jangan Sampai Setelah Patah Kita Baru Menyesal Oh Harusnya Saya Makan Ini Makan Itu Gitu Yang Selanjutnya Bisa Terlihat Dari Menurunnya Tinggi Badan Ini Ada Terlihat Perubahannya Hari Yang Awalnya Tegap Terus Lalu Menurun Yang Keempat Nah Ini Sering Mengalami Cedera Atau Kertakan Tulang Biasanya Terjadi Pada Tulang Belakang Pergelangan Tangan Lengan Atau Tulang Pangkal Paha Nah Kejadian Ini Itu Saat Ini Lebih Sering Terjadi Ya Kawan Kawan Jadi Memang Saya Punya Teman Nah Ibunya Itu Padahal Cuma Kepleset Kepleset Di Belakang Rumah Tau Tau Kakinya Bungkak Keesokan Harinya Nah Kan Bingung Loh Kan Jatuh Keplesetnya Juga Yang ringan Gak Yang ketiban Apa Cuma Di belakang Rumah Juga Nah Ternyata Waktu Di Periksakan Rumah Sakit Di Rongsen Itu Sudah Patah Padahal Itu Sepele Sebenarnya Maksudnya Kita Pasti Sering Ada Kepleset Sebentar Ternyata Memang Kalau Tulangnya Sudah Raku Itu Bisa Menyebabkan Patah Tulang Itu Mudah Ada Juga Ini Saudara Saya Sendiri Bule Saya Bule Itu Tante Bahasa Indonesianya Kemarin Juga Sama Jatuh Di Kamar Mandi Kepleset Nah Waktu Itu Tangannya Itu Mungkin Buat Menyangga Tubuh Tapi Karena Memang Bule Saya Ini Sudah Berusia Sekitar 40 Tahunan Itu Tangannya Jadi Patah Dan Itu Memang Sekarang Sudah Dipasang Pen Tapi Jadinya Kelihatan Patahnya Terlihat Padahal Kalau Kita Sering Waktu Kecil Main Jatuh Tangannya Buat Menyangga Itu Tidak Apa Tapi Ternyata Kalau Sudah Bertambah Usia Tulangnya Sudah Rapu Itu Lebih Mudah Mengalami Cidera Atau Keretakan Tulang Jadi Untuk Rekan 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 Nasa Ini Harus Diperhatikan Dan Harus Diberitahu Saudara Terdekat Atau Teman Temannya Ini Jadi Ayo Yang Belum Bergabung Silahkan Diajak Bergabung Kesini Supaya Ilmunya Ini Bisa Bermanfaat Bisa Lebih Disebarkan Lagi Ke Orang Lain Selanjutnya Nah Ini Kesehatan Tulang Itu Diawali Pada Tahap Awal Kehidupan Yaitu Pada Tahap Janin Ini Sudah Kita Harus Menjaga Kesehatan Tulang Nah Kalau Pada Janin Ini Kita Tidak Bisa Ini Dari Orang Tua Jadi Memang Pada Waktu Hamil Itu Seharusnya Memang Konsumsi Kalsium Dipenuhi Karena Ternyata Si Bayi Ini Sangat Membutuhkan Kalsium Yang Banyak Kalau Janin Itu Kan Belum Punya Tulang Kalau Tidak Salah Janin Itu Baru Pembentukan Tulang Sekitar Pada Masuk Trismester Kedua Itu Baru Mulai Ada Pembentukan Tulang Trismester Kedua Itu Baru Pembentukan Tulang Jadi Memang Asukan Kalsium Itu Harus Diperbanyak Sehingga Memang Bayi Sendiri Nanti Giginya Bagus Tulangnya Bagus Biar Tidak Mudah Kropos Juga Nah Ini Gigi Yang Mudah Kropos Itu Ternyata Karena Keasukan Kalsium Yang Kurang Misalkan Makan Coklat Dikit Dikit Tau 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 Gigi Pada Kropos Hitam Hitam Itu Karena Kurang Kalsium Juga Ternyata Jadi Memang Kalsium Ini Sangat Bermanfaat Bagi Tulang Dan Gigi Nah Selanjutnya Pada Pada Masa Kanak-kanak Dan Masa Remaja Itu Masa Kritis Pertubuhan Dan Kebadatan Tulang Mencapai Kebadatan Tulang Nah Ini Terjadi Sampai Puncaknya Itu Pada Usia 30 Tahun Hanya Tadi Saya Bilang Setelah Itu Mulai Terjadi Kebadatannya Itu Berkurang Nah Pada Waktu Remaja Dan Kanak-kanak Ini Terjadilah Masa Pubertas Jadi Memang Lalu Pertumbuhan Kita Meningkat Pesat Untuk Yang Perempuan Biasanya Diawali Setelah Menstruasi Itu Pertumbuhannya Pesat Sekali Lalu Untuk Yang Laki-laki Biasanya Itu Juga Dia Pertumbuhan Pesatnya Lebih Pesat Juga Dia Langsung Tingginya Cepat Laki-laki Biasanya Nah Ini Berlangsung Sampai Dia Usianya 30 Tahun Jadi Yang Sekarang 20 Tahun Ini Kok Saya Masih Segini Badannya Yang Bapak Tetap Berusaha Karena Memang Dia Berhentinya Sekitar 30 Tahun Tapi Memang 20 Tahun Melambat Prosesnya Oh iya Untuk Kalsium Sendiri Itu Ternyata Bermanfaat Bagi Syaraf Jadi Kita Harus Mencukupi Konsumsi Vitamin Itu Si Kalsium Itu Untuk Memelihara Kesehatan Tulang Sendiri Yang Pertama Kita Bisa Makan Banyak Sayur Jadi Mau Tidak Mau Kita Harus Makan Banyak Sayur Karena Di sayur Itu Manfaatnya Banyak Sekali Mau Dari Vitamin Dari Mineral Dia Itu Mengandung Semua Bahan Yang Kita Perlukan Lalu Ada Konsumsi Protein Yang Cukup Protein Yang Cukup Ini Juga Enggak Harus Setiap Hari Daging Sapi Kita Tempe Tahu Itu Sudah Protein Jadi Kita Harus Mencukupi Itu Sederhana Tidak Apa-apa Yang Penting Gizinya Itu Ada Lalu Lakukan Latihan Kekuatan Dan Latihan Penahan Berat Untuk Latihan Kekuatan Dan Latihan Penahan Berat Ini Jalan Kaki Saja Itu Sudah Cukup Untuk Menambah Kekuatan Tulang Jadi Untuk Teman 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 Harus Rutin Melakukan Kesehatan Karena Kita Jalan Sudah Mengurangi Resiko Osteoporosis Yang Selanjutnya Ada Penuhi Asupan Vitamin D Dan Vitamin K Lalu Selanjutnya Ada Makan Makanan Yang Kalsium Tinggi Contohnya Ada Bayam Ada Kale Ada Daun Tumip Ada Daun Bit Ada Parsley Ada Brokoli Brokoli Ternyata Kalsium Lebih tinggi Brokoli Kurang lebih Sekitar 40% Mengandung Kalsium Sangat Dianjurkan Untuk Dimakan Lebih sering Karena Manfaatnya Sangat Banyak Brokoli Ada Kubis Grusel Dan Ada Kecambah Ada Juga Banyak Vitamin Vitamin Yang Mengandung Kalsium Ini Salah Satunya Yang Banyak Mengandung Kalsium Yaitu Kalsi Produk Dari NASA Siapa Yang belum Kenal Kalsi Ini Mari Saya Perkenalkan Produk Kalsi Ini Kandungan Kalsi Nah Kalsi Ini Mengandung Cangkang Kerang Darah Dan Juga Kecambah Tauki Jadi Ada Cangkang Kerang Darah Dan Juga Ada Tauki Yang Kita Olah Bisa Menjadi Sebuah Produk Minuman Instan Yang Bisa Diminum Dengan Mudah Jadi Tidak Perlulah Lagi Nolah Kerang Ngejus Kecambah Tapi Udah Langsung Beli Kalsi Dicampur Di rumah Sendiri Diminum Udah Praktis Untuk Teman Untuk Cangkang Kerang Darah Sendiri Kita Juga Punya Spesifikasi Yang Kita Periksa Sebelum Kita Menerimasi Cangkang Kerang Darah Ini Nah Yang Pertama Itu Ada Bentuknya Kan Bagiannya Dorsal Tebal Dan Bagian Ventral Tipis Bergaris Garis Warnanya Juga Putih Ditutupi Bulu Hitam Rasanya Tidak Berasa Bahunya Agak amis Teman Teman Jangan Khawatir Kita Ini Sudah Membersihkan Cangkang Ini Jadi Tidak Usah Khawatir Mengenai Kebersihan Karena Kita Itu Sangat Menjaga Kebersihan Kita Kita Sudah Menerapkan CP CPOTB Jadi Tidak Perlu Khawatir Lagi Untuk Teman Teman Nah Cangkang Kerang Darah Ini Memiliki Kandungan Kalsium Karbonat Atau CaCO3 Yang Tinggi Yakni 98% Teman Teman Banyak Banget Kan Ternyata Si Kalsium Karbonat Ini Merupakan Kalsium Yang Termasuk Dalam Kalsium Yang Sangat Mudah Diserap Oleh Tubuh Jadi Banyakan Kalsium Kalsium Yang Beredar Itu Kalau Teman Teman Perhatikan Tapi Kalsium Karbonat Itu Termasuk Yang Mudah Diserap Jadi Kalau Untuk Mau Makan Kalsium Teman Teman Itu Juga Harus Mengetahui Bahwa Daya Serap Kalsium Itu Berbeda Antara Setiap Jenis Kalsium Sehingga Jangan Sampai Teman Teman Itu Saya Kan Sudah Makan Kalsium Kenapa Tulangnya Masih Rapuh Ternyata Pas Dilihat Lagi Kalsium Tidak Bisa Diserap Oleh Tubuh Jadi Harus Diperhatikan Untuk Fungsi Kalsium Karbonat Sendiri Itu Berfungsi Untuk Memelihara Kesehatan Gigi Dan Tulang Tubuh Tetap Sehat Tulang Menjadi Kuat Dan Gigi Terbebas Dari Penyakit Siapa Disini Yang Pernah Sakit Gigi Sakit Sakit Gigi Katanya Ada lagu Sakit Gigi Lebih Sakit Daripada Sakit Hati Benar Karena Kalau Orang Sakit Gigi Bahasa Jawanya Pasti Dipait Jadi Memang Tidak Sakit Kok Gitu Padahal Kalau Sakit Gigi Memang Sangat Sakit Jadi Baiknya Sebelum Kita Sakit Gigi Sebelum Kita Diejek Diledek Kita Bagusnya Menjaga Kesehatan Gigi Itu Supaya Gigi Tidak Sakit Tidak Berlubang Tidak Propos Kan Daripada Kita Pas tua Nanti Harus Pasang Gigi Palsu Lebih Baik Kita Menjaga Gigi Kita Sekarang Biar Tidak Pasang Gigi Palsu Biar Kita Bebas Makan Apa Aja Makan Makan Yang Keras Itu Bisa Jadi Kita Harus Memperbanyak Konsumsi Kalsium Lebih Memperhatikan Kesehatan Gigi Dan Tulang Kita Dengan Banyak Konsumsi Makanan Makanan Yang Bial Kalsium Contohnya Kalsi Kalau Tulang Kita Sehat Kira-kira Teman-teman Itu Lebih Mudah Untuk Beraktifitas Atau Enggak Sih Kalau Tulangnya Sehat Pasti Lebih Mudah Jadi Kita Mau Jalan-jalan Kemana Mau Wisata Mau Traveling Itu Mesti Butuh Tulang Yang Kuat Kaki Yang Kuat Dan Punggung Yang Enggak Sakit Pastinya Coba Kalau Kita Jalan Baru Naik Gunung Rapi Gitu Tau Tau Punggungnya Sakit Gitu Gitu Enggak Enak Pasti Juga Aduh Udah Capek Terus Enggak Jadi Sayang Jadi Untuk Lebih Menikmati Hidup Untuk Lebih Menikmati Keadaan Sekitar Kita Sehat Jadi Mau Diajak Kemana Mana Itu Oke Gitu Nah Selanjutnya Komposisi Selanjutnya Itu Ada Tauge Tauge Ini Berbentuk Guling Memanjang Warnanya Putih Kekuningan Rasanya Gurih Baunya Tidak Berbau Dan Biasanya Kalau Tidak Berbau Atau Kadang Baunya Itu Bau Seger Kas Sayur Gitu Loh Nah Siapa Yang Belum Belum Makan Tauge Ada Nggak Ini Yang Alergi Tauge Atau Nggak Bisa Makan Tauge Gitu Tenang Kita Ada Solusinya Yaitu Kalsi Ini Jadi Di Kalsi Ini Sudah Tidak Terasa Lagi Tauge Cuma Memang Ini Kandungan Tauge Sudah Ada Di Produk Jadi Sama Saja Seperti Kita Makan Tauge Nah Di Tauge Ini Itu Banyak Sekali Kandungannya Yang Bermanfaat Bagi Tubuh Kita Nah Ini Ada Protein 4% Untuk Pertumbuhan Dan Pemeliharaan Jaringan Ada Karbohidrat 2% Sebagai Sumber Energi Bagi Tubuh Kita Ada Juga Dia Kandungan Vitamin A Untuk Menjaga Kesehatan Mata Ada Vitamin C 13% Untuk Daya Tahan Tubuh Sangat Bermanfaat Banget Ya Ini Sudah Memelihara Jaringan Ada Sumber Energinya Untuk Mata Juga Bagus Masih Ada Daya Tahan Tubuh Selain Itu Dia Ada Juga Kandungan Kalsium Untuk Menjaga Kesehatan Tulang Dan Gigi Ini Sangat Penting Juga Diperhatikan Bagi Yang Tidak Doyan Bercambah Tauge Ini Sudah Ada Di Kalsi Jadi Teman Teman Bisa Lebih Mudah Untuk Mengkonsumsinya Selanjutnya Ini Kandungan Lainnya Dari Sitauge Ternyata Dia punya Alkaloid Yang Berfungsi Sebagai Anti Diare Ada Sebagai Anti Diabetes Juga Dan Sebagai Anti Mikroban Manfaatnya Banyak Ternyata Ada Sebagai Ada Fluvonoid Sebagai Anti Oksidan Kok Dari Kemarin Banyak Sekali Anti Oksidan Sebenarnya Anti Oksidan Itu Apa Jadi Kita Ini Hidup Sekarang Pada Saat Lebih Banyak Polusi Polusi Ini Menyebabkan Radikal Bebas Salah Satu Radikal Bebas Makanya Sekarang Ini Lebih Banyak Yang Penyakit Kanker Lebih Meningkat Karena Ternyata Radikal Bebas Yang Berada Di Sekitar Kita Lebih Banyak Daripada Jaman Dulu Jadi Si Anti Oksidan Ini Berfungsi Untuk Menangkal Radikal Bebas Jadi Memang Anti Oksidan Ini Berfungsinya Memang Banyak Sekali Kalau Teman Teman Lihat Memang Nanti Untuk Obat Obat Yang Mengandung Untuk Bahan Bahan Yang Bisa Menurunkan Tekanan Darah Itu Pasti Ada Anti Oksidannya Juga Untuk Menyembuhkan Luka Itu Ada Anti Oksidannya Juga Untuk Banyak Berbagai macam Penyakit Biasanya Banyak Yang Ada Anti Oksidannya Karena Anti Oksidan Ini Fungsinya Untuk Menangkal Radikal Bebas Sesuatu Yang Tidak Sesuai Sama Tubuh Ia Itu Lawan Jadi Memang Hampir Di semua Tanaman Itu Ada Anti Oksidannya Yang Terakhir Ada Vitosterol Ini Berfungsi Untuk Menurunkan Kolesterol Nah Ini Di Kedelai Kemarin Juga Ada Vitosterol Kalau Yang Masih Ingat Jadi Ini Fungsinya Untuk Menurunkan Kolesterol Juga Si Kacang Bangi Ternyata Fungsinya Sangat Banyak Nah Untuk Proses Produksi Kita Sendiri Ini Hampir Sama Seperti Yang Kemarin Yaitu Ada Perah Pengolahan Ada Pengolahan Dan Pasca Pengolahan Jadi Setiap Proses Kita Itu Pasti Kita Menerapkan Sistem Untuk Menjaga Kualitas Produk Kita Jadi Teman-teman Ini Tidak Perlu Khawatir Lagi Ataupun Kalau Teman-teman Menemukan Silahkan Menghubungi Kami Silahkan Komplain Kami Supaya Kami Memperbaiki Apa yang Kurang Gitu Nah Contohnya Ini ada Penerimaan Bahan Tadi kan Ada tuh Spesifikasi Bahan-bahannya Jadi Kita Cocokkan Dulu Untuk Pemeriksaan Cangkangnya Kita Pastikan Si Cangkang Ini Tuh Dia Bersih Atau Enggak Sebenarnya Dia Udah Bagus Belum Bener-bener Cangkang Kerang Darah Bukan Lalu Tauginya Kita Cek Apakah Dia Ada Yang Busuk Atau Enggak Karena Kita Pakainya Bahan Segar Jadi Biar Lebih Bagus Produknya Lalu Ada Persiapannya Sendiri Si Cangkang Ini Persiapannya Yang Cukup Lama Untuk Dia Menjaga Supaya Kualitasnya Itu Bagus Nah Untuk Tauginya Kita Biasanya Untuk Dicuci Itu Supaya Dia Lebih Bersih Selanjutnya Ada Penimbangan Penimbangan Pun Kita Dilakukan Dua Orang Jadi Jangan Takut Tertipu Atau Bagaimana Karena Kita Untuk Bahan Bagu Sangat Dijaga Penimbang Pun Dilakukan Dua Orang Untuk Mengetahui Benar Atau Tidaknya Gitu Teman Teman Lalu Ada Proses Ekstraksi Nah Ekstraksi Ini adalah Berfungsi Untuk Mengambil Ekstrak Ekstrak Tadi Ekstrak Ekstrak Yang Dari Cangkang Dari Tauke Gitu Selanjutnya Ada Proses Kristalisasi Ada Proses Penggilingan Dan Juga Ada Proses Pengemasan Primer Kemasannya Sendiripun Kita Sudah Menggunakan Mesin Jadi Teman Teman Tidak Perlu Khawatir Lagi Tidak Perlu Takut Untuk Konsumsi Kalsi Karena Kita Sangat Menjaga Ini Bahan Bahan Kita Produksi Kita Untuk Kemasan Sekundar Sekundar Kita Selalu Mengecek Label Label Yang Ada Kita Sesuaikan Dengan Yang Disetujui Oleh Bepom Nah Untuk Organulapis Sendiri Kita Selalu Mengecek Apakah Dia Sudah Sesuai Dengan Apa Yang Disetujui Dari Bepom Atau Belum Nah Untuk Penyimpanan Dan Pemantauannya Sendiri Di Gudang Itu Tidak Cuma Sudah Ditaruh Gudang Jadi Kita Selalu Rutin Mengecek Pemantauan Suhunya Kelembapan Penyimpanan Dan Gudangnya Pun Kita Juga Tidak Ini Dijaga Terus Kebersihannya Rutin Dibersihkan Terus Gudang Kita Juga Tertata Jadi Jangan Khawatir Kalau Nanti Ini Produknya Kalau Di Gudang Sudah Ini Belum Julek Belum Kualitasnya Menurut Enggak Enggak Karena Kita Selalu Menjaga Distribusinya Ini Kita Juga Memastikan Bahwa Produk Kita Sampai Ketangan Konsumen Itu Dia Tidak Berkurang Mutunya Jadi Teman Teman Tidak Perlu Khawatir Lagi Tidak Perlu Takut Selalu Kita Menjaga Produk-produk Kita Nah Untuk Kalsi Sendiri Sudah Teregristasi Dengan Nomor POM TR 17 32 05 181 Pasiatnya Sendiri Memang Untuk Membantu Memelihara Kesehatan Tulang Ternyata Teman Teman Kalau Teman Teman Sudah Pernah Konsumsi Kalsi Bisa Menuliskan Testimoninya Di Kolom Komentar Jadi Supaya Kita Bisa Sharing Testimoni Testimoni Dari Teman Teman Dari Rekan Rekan Nasa Yang Sudah Mengkonsumsi Kalsi Ini Saya Juga Mau Sharing Beberapa Testimoni Dari Teman Teman Yang Sudah Menggunakan Kalsi Jadi Jadi Memang Dulu Ada Yang Kecelakaan Salah Satu Saudara Dari Karyawan Kami Ada Yang Kecelakaan Jatuh Sudah Lama Mengkonsumsi Obat Sudah Lama Pengobatan Tapi Masih Terasa Nyeri Kira-kira Kalau Nyeri Kenapa Ternyata Memang Dia itu Karena Tulangnya Tadi Patah Walaupun Sudah Minum Obat Anti Nyeri Tapi Masih Tetap Nyeri Ternyata Ketika Diminumin Kalsi Ini Dia Merkurang Nyerinya Dan Sudah Bisa Melakukan Aktivitas Lagi Padahal Yang Sebelumnya Susah Melakukan Aktivitas Jadi Memang Kalsi Ini Sangat Bermanfaat Untuk Kita Sehingga Kalau Yang Mau Menjaga Kesehatan Tulang Itu Bisa Banget Untuk Mengkonsumsi Kalsi Ini Atau Yang Habis Kecelapaan Habis Operasi Itu Kalsi Ini Bisa Untuk Membantu Pemulihan Kesehatan Tulang Kita Teman-teman Ada Tambahan Dari Ibu Ayy Mengenai Produk Kalsi Ini Oke Selamat Siang Saya Hanya Ingin Menambah Apa Yang Sudah Disampaikan Oleh Rekan Chris Nanti Tadi Dia Menyampaikan Bahwa Testimoni Dari Salah Satu Rekannya Yang Ada Keluarga Rekannya Di Pekasat Kemakaran Mungkin Saya Hanya Ingin Menambah Aja Juga Mungkin Sama Apa Yang Sudah Kita Lakukan Jadi Sebenarnya Kami Sudah Pernah Ada Yang Bisa Dikatakan Kalau Saya Menangani Bukan Menangani Tapi Kita Memberikan Dan Ternyata Berhasil Yaitu Untuk Kanker Tulang Jadi Untuk Kanker Tulang Sangat Membantu Dan Alhamdulillah Bahkan Yang Bersangkutan Pun Tanpa Operasi Pada Waktu Itu Saya Didatangin Seorang Teman Dan Itu Bukan Teman Saya Temannya Teman Jadi Saya Tidak Tau Kenapa Dia Datang Ketempat Saya Kemudian Mengatakan Bahwa Adiknya Itu Kena Kanker Tulang Kesarkoma Kemudian Dia Menyampaikan Bahwa Dia Sudah Stadium Akhir Bahkan Dokter Sudah Angkat Tangan Dia Menyampaikan Bahwa Akan Dia Bawa Ke Rumahnya Jadi Tadinya Dia Bekerja Di Jakarta Kemudian Akhirnya Dia Dibawa Ke Pegal Saya Sampaikan Tempatnya Dibawa Ke Pegal Kemudian Kakaknya Berkomunikasi Dengan Saya Kemudian Saya Sarankan Oke Kita Melakukan Terapi Dengan Produk 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 Kami Produk Kami Ini Maksudnya Produk 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 Yang Kita Sampaikan Ada Di Nasa Semuanya Sehingga Kebetulan Dia Dulu Juga Adalah Apa Namanya Kakaknya Itu adalah Membernya Nasa Sehingga Dia Beli Produk Dia Hanya Minta Tolong Dengan Saya Cara Pemakaian Kemudian Saya Sampaikan Karena Ada Tempatnya Jauh Tolong Ambil Enklo Kemudian Kemudian Saya Sampaikan Untuk Kanker Itu Sama Prinsipnya Itu Adalah Dengan Daun Jeruk Kemudian Juga Dengan Lesit Kemudian Asam Amino Dan Dengan Kalsi Tidak Boleh Ketinggalan Dan Itu Dilakukan Sesuai Dengan Petunjuk Saya Tadinya Saya Sudah Kaget Karena Apa Pada Saat Seperti Itu Berat Badannya Dalam Waktu Satu Hari Bisa Turun 7 Kilo Sampai 9 Kilo Yang Badinya Beratnya Dia Itu 55 Setelah Minum Produk Ini Tadi Itu Dalam Waktu Berapa Hari Berat Badannya Tinggal 23 Kilo Tapi Sekarang Saya Yakin Dan Yang Mengkonsumsi Itu Juga Sangat Yakin Bahwa Saya Percaya Produk Ini Saya Mau Melakukan Kemudian Mereka Pun Diminage Dengan Baik Karena Apa Saya Sampaikan Bahwa Ini Nanti Pasti Ada Apa Namanya Gejala Gejalanya Akan Berbeda Bisa Akan Sakit Bisa Akan Apa Namanya Ada Yang Tidak Kesakitan Tetapi Rata Rata Kesakitan Sehingga Itu Diminage Dengan Baik Oleh Keluarganya Agar Keluarganya Yang Memberikan Juga Tidak Ketakutan Karena Melihat Orang Kesakitan Pasti Tidak Tega Akhirnya Berhenti Itu Dilakukan Oleh Keluarga Ini Kemudian Setelah Satu Bulan Dia Minum Saya Bertanya Kondisinya Bagaimana Sudah Banyak Perbaikan Kebaiknya Kemudian Setelah Satu Bulan Berikutnya Tidak Memberi Kabar Sama Sekali Kemudian Kebetulan Saya Kontakt Langsung Bagaimana Kakaknya Ketawa Mbak Ini Anak Sudah Berani Jalan Sendiri Ke Jakarta Maksudnya Laya Kemarin Itu Akhirnya Bercerita Ini Anak Usianya Baru 25 Tahun Tetapi Pada Saat Kena Sampai Stadio Mahir Itu Itu Usianya Seperti Anak Usia 70 Tahun Terus Kering Kemudian Sampai Tidak Bisa Jalan Sampai Tidak Bisa Jalan Sehingga Saya Juga Kaget Kok Bisa Seperti Itu Terus Akhirnya Maaf Rekan Rekan Saya Minta Waktunya Sekitar Satu Menit Untuk Mendengarkan Lagu Indonesia Raya Mohon Maaf Itu Saya Mengikuti Lagu Indonesia Raya Mari Mari Kita Mersiapkan Diri Untuk Mendengarkan Rangu Indonesia Raya Satu Seperti Jumohon Untuk Memanggir Sikap Sempurna Jumohon 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 Terima kasih Silahkan Kembali Ke Aktifitas Masing-masing Baik Rekan Nasa Terima kasih Waktunya Karena Memang Kami Setiap Jam 10 Kami Harus Mendengarkan Lagu Indonesia Raya Saya Lanjutkan Lagi Untuk Rekan Rekan Nasa Tadi Saya Sampaikan Bahwa Ini adalah Pekalaman Kami Dan Kami Sudah Bisa Menyelera Dua Orang Yang Kami Sembuhkan Untuk Osteoporosis Nanti Munggo Silahkan Nanti Saya akan Sharekan Kepada Lewat Pak Bahar Mungkin Ya Untuk Yang Bersangkutan Itu Mungkin Ada Rekan Nasa Yang Ingin Berkomunikasi Dengan Beliunya Sudah Pernah Saya Tanya Belum Lama Ini Kalau Ketika Ada Yang Kepengen Ngobrol Apa Diizinkan Dia Mengatakan Siap Karena Saya Ternah Mengalami Sakit Seperti Itu Sehingga Saya Juga Pengen Tidak Ada Orang Seperti Saya Sehingga Nanti Saya Dengan Pak Bahar Nanti Bagaimana Nanti Bisa Saya Sampaikan Kemudian Tambahan Saya Sedikit Lagi Tentang Tadi Mbak Chris Nanti Sudah Menyampaikan Faktor Risiko Osteoporosis Ada Satu Kalimat Yang Kurang Aktifitas Fisik Saya Juga Ada Sebuah Cerita Tapi Memang Ini Kembali Ke Manusianya Jadi Ada Seorang Dokter Dia Memiliki Putranya Dan Putranya Punya Tempat Usaha Si Dokter Mengatakan Bahwa Sekarang Orang Itu Tidak Pernah Ada Yang Hidup Dengan Sehat Karena Apa Berkaitan Dengan Aktifitas Fisik Karena Aktifitas Fisik Itu Tidak Hanya Orang Biasa Bahkan Di rumah Sakit Pun Hampir Tidak Ada Yang Beraktifitas Fisik Kurang Bukan Tidak Kurang Karena Dokter Sudah Dia Capek Dengan Mengobati Pasien Dia Ke Ruang Operasi Ini Dan Sebagainya Itu Tapi Ternyata Itu Kurang Sehingga Dia Melakukan Sebuah Penelitian Dan Ingin Dia Terapkan Anaknya Di Tempat Usaha Anaknya Kemudian Juga Dia Ada Keinginan Untuk Membuat Sebuah Rumah Sakit Tetapi Dia Harus Melakukan Ini Yaitu Dengan Apa Dia Punya Lahan Lahan Anaknya Untuk Tempat Bekerja Itu Hanya Sekitar Seribu Meter Kalau Karyawan Datang Sudah Masuk Kerja Duduk Sudah Beraktifitas Hanya Di Ruangan Diri Dan Sebagainya Sehingga Sampai rumah pun Aktifitasnya Adalah Aktifitas Rumah Bahkan Kalau Sekarang Tidak Aktifitas Rumah HP Jadi duduk Manis Sambil Orang Kalau orang Sama makan Mager Ya Kalau sudah Pegang HP Itu Karena Karena Semua Semua Ilmu Sudah Dapat Dapat Dari Situ Mendapatkan Apa Aja Untuk Bisnis Pun Juga Dari HP Dan Sebagainya Sehingga Memang Benar-benar Kurang Aktifitas Sehingga Seorang Dokter Ini Ingin Dan Disampaikan Pada Manajemen Dipanggil Semuanya Bagaimana Kalau Kita Bikin Tempat Parkir Itu Agar Jalannya Minimal 500 Meter Untuk Karyawannya Luas Lahan Kita Sekian Kita Bikin Kita Bikin Alur Jadi Muterin Tempat Usahanya Dulu Jadi Pintu Masuk Pertama Masuk Keparkiran Dia Harus Melilingi Dulu Jadi Dibikin Pintunya Satu Pintu Depan Jadi Harus Keliling Tapi Komentarnya Apa Bagi Anaknya Yang Usaha Tempat Manajernya Kita Waktunya Nanti Berkaitannya Ke Ujung Ujung Apa Uang Yang Dikejar Uang Sehingga Sayang Waktunya Nanti Kita Sudah Capek Kita Tidak Nyaman Bekerja Dan Sebagainya Akhirnya Dokter Mengatakan Kok Bisa Orang Berpikir Sesuatu Seperti Itu Padahal Kalau Dia Tidak Sehat Kapan Dia Bisa Mencari Lagi Mencarinya Bagaimana Kalau Tidak Sehat Sehingga Dokter Ini Menyampaikan Kepada Anaknya Kamu Mau Seluruh Karyawan Dan Kamu Sehat Atau Kamu Mau Hanya Mencari Uang Anaknya Diam Dulu Sementara Sudah Bada Bisa Dikatakan Sudah Dikanter Oleh Manajemen Anaknya Akhirnya Si Anak Ini Bingung Juga Ya Saya Harus Bapak Saya Atau Saya Harus Ini Kalau Saya Ikut Bapak Saya Karena Bapak Saya Orang Medis Berarti Berkaitan Dengan Kesehatan Kalau Karyawan Saya Sehat Pasti Kemudian Hasilnya Pekerjaan Juga Akan Lebih Baik Akhirnya Dia Mengikuti Apa yang Disarankan Orang Tuanya Tetapi Dijalankannya Satu Tahun Setelahnya Caranya Bagaimana Rekan Nasa Itu Tadi Benar Jadi Pada Saat Masuk Dia Bikin Jalan Gimana Jalan Itu Tidak Bisa Dilalui Oleh Bisa Motong Jadi Dibikin Memuter Jadi Karyawan Itu Harus Berjalan Lebih Dari 250 Meter Itu Baru 250 Meter Tapi Ternyata Sudah Pada Mereka Apa Namanya Mengeluh Mengeluh Makanya Dokter Heran Padahal Zaman Dulu Pada Saat Saya Sekolah Dia Menyampaikan Saya Harus Jalan Berkilu Dan Itu Kami Lakukan Dokter Mereka Kayak Gitu Karena Dokter Sudah Sepuh Jadi Dia Mungkin Pada Waktu Itu Harus Jalan Jauh Kemudian Saya Kediri Saya Sendiri Ke Orang Tua Saya Orang Tua Saya Menyatakan Dulu Aku Sekolah Dari Pojok Betang Betan Ke UGM Jalan Kaki Mentok Naik Sepeda Naik Sepeda Pun Nanti Di Tempat Tertentu Harus Dituntun Sepeda Sehingga Memang Non Sewu Orang Tua Saya Sendiri Sampai Sekarang Alhamdulillah Ternyata Usianya Bapak Saya Sudah 91 Alhamdulillah Masih Sehat Sehingga Kok Sepertinya Betul Apa yang disampaikan Dokter ini Tetapi Kembali lagi Orang-orang Kita itu Banyak Mengeluh Jadi Dan memang Benar Kalau kita itu Memang kurang Gerak Padahal Kita Jalan Kaki Itu aja Sudah cukup Sehingga Monggo Rekan-rekan NASA Mitra NASA Kalau Ingin Lebih Baik Monggo Dilakukan Yaitu Aktifitas Fisik Kita Jalan Aja Tidak Usah Harus Berlari-lari Dan Sebagainya Tetapi Dikhususkan Untuk Berjalan Bukan Berjalan Untuk Apa Namanya Kalau Kita Menjanya Udah Jalan Hanya Untuk Masuk Ke Ruangan Itu Mungkin Berbeda Jadinya Saya Sendiri Juga Heran Berbeda Kan Padahal Sama-sama Jalannya Jadi Mungkin Tambahan Saya Untuk Faktor Risiko Osteoporosis Tentang Kurangnya Aktifitas Fisik Tadi Adalah Seperti Itu Kemudian Ini Juga Pengalaman Lagi Bahwa Saya Pernah Ketemu Dengan Orang Yang Menderita Osteoporosis Dan Kebaliknya Osteoporosis Osteoporosis Itu Tadi Dari Sampaikan Bahwa Itu Penyakit Tulang Karena Kerapuan Tetapi Juga Osteoporosis 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 Apa Bedanya Kalau Osteoporosis Osteoporosis Itu Karena Peradangan Di dalam Di sendi Nah Ini Sebenarnya Sama-sama Kerusakan Di tulang Apa Namanya Sama-sama Penyakit Tulang Tapi Beda Penanganannya Kalau Osteoporosis Itu Adalah Kerapuan Tapi Ini Radang Sendi Tapi Sama-sama Menyebabkan Bisa Fraktur Atau Patah Tulang Karena Apa Terutama Bagi Mereka-mereka Yang Obesitas Jadi Sehingga Memang Kembali Lagi Nanti Akan Masuk Eneslim Lagi Mereka-mereka Itu Disarankan Kalau Mereka Yang Kena Osteotoritis Ini Osteotoritis Ini Itu Untuk Mengurangi Berat Badan Karena Itu Ada Di sendi-sendi Di sendi Itu Dia Menahan Padahal Di sendi Itu Dia kan Kaku Yang Namanya Sesuatu Yang Kaku Itu Kan Akan Bisa Patah Kalau Untuk Menahan Beban Yang Sangat Berat Sehingga Memang Untuk Teman-teman Bisa Disampaikan Kepada Rekannya Atau Disampaikan Pada Teman-temannya Yang Menderita Seperti Ini Tolong Untuk Memang Harus Mengurangi Berat Badan Karena Itu Adalah Tumpuan Karena Di dalam Sendi-sendi Itu Tadi Mungkin Tambahan Saya Cukup Sekian Dan Mungkin Ini Tadi Mbak Nanti Sudah Menyampaikan Nanti Pertanyaan-pertanyaan Tolong Disampaikan Ditulis Saja Nanti Insyaallah Bisa Kita Jawab Untuk Session-session Berikutnya Oke Untuk Sementara Tambahan Saya Cukup Waktunya Saya Kembalikan Kepada Mbak Terus Nanti Silahkan Mbak Terus Nanti Oke Teman-teman Kita Melanjutkan Lagi Tentang Aturan Pakai Jadi Untuk Kalesi Ini Cukup Satu kali Sehari Saja Satu Sase Nah Caranya Larutkan Satu Sase Ini Kedalam Kurang Lebih 180 Milik Air Jadi Tidak Perlu Khawatir Ini Pakainya Satu kali Saja Sudah Cukup Teman-teman Dan Lebih Baik Kalau Untuk Kalsium Diminum Pas Malam Hari Jangan Lupa Sambil Minum Air Putih Yang Banyak Cukup Sekian Pemamparan Materi Dari Kami Apabila Teman-teman Ada Yang Ingin Bertanya Silahkan Sampaikan Pada Kolom Komentar Ya Oke Teman-teman Jangan lupa Sampaikan Kalo Pertanyaan Saran Pada Kolom Komentar Sampaikan Juga Testimoni Dari Teman-teman Semua Tentang Produkasi Ini Bagi Yang Sudah Mengkonsumsi Cukup Sekian Dari Kami Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Minggu Selanjutnya Selanjutnya